Cinta Laura kecam pihak yang mencibir prestasi 2 SMPN 1 Ciawi. Aktris Cinta Laura buka suara soal Aditya dan Devina, dua murid jago dance asal SMPN 1 Ciawi yang viral belakangan ini karena disebut generasi rusak. Cinta Laura menyadari, prestasi kedua anak itu juga melahirkan cibiran yang bisa mematikan motivasi bagi Aditya dan Devina untuk terus berprestasi. Padahal, Devina dan Aditya merupakan atlet cabang olahraga dan sport dan pemenang medali emas Sport Prof Jabar 2022. Oleh karenanya, lewat unggahan Instastory, Cinta Laura mengecam semua pihak yang dianggapnya berusaha mematikan mimpi Devina dan Aditya. Bagi kalian yang dengan percaya diri sudah mematikan mimpi anak-anak berbakat ini, aku ingin kalian melakukan ini. Lihatlah diri kalian dicermin. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa kalian menyimpan begitu banyak kebencian? Tulis Cinta Laura dikutip dari akun AdKlauRakil, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Cinta Laura mempertanyakan moral yang dimiliki oleh orang-orang yang mencibir dua murid SMPN 1 Ciawi tersebut. Sudahkah kalian mencapai titik kesempurnaan moral yang memberi kalian hak untuk menghakimi dan mengutuk orang lain? Pikirkan baik-baik tulis Cinta. Menurut Cinta Laura, cibiran dan komentar negatif terhadap prestasi Devina dan Aditya adalah hal yang memalukan dan mengakibatkan kemunduran. Menurut aku, memalukan sekali bahwa orang-orang yang telah menghakimi tersebut, juga orang-orang yang mengaku peduli dengan kesejahteraan negeri ini. Tulis Cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!